Hai halo sahabatku semuanya para pecinta sepak bola Indonesia dimanapun anda berada ya sahabat semua semuanya jumpa lagi di channel saya kali ini ya oke seperti biasa pada video ini saya akan kembali memprediksi partai Liga Champion Eropa yang sudah mau ke penghujung tinggal beberapa pertandingan lagi ya ini ke penghujung putaran penyisihan grup Oke pada video ini saya akan memprediksi dua pertandingan yang salah satunya adalah ada partai big match juga pertandingan yang pertama ada prangkut lawan Marseille yang ada di grup D yang kedua adalah barcelona lawan bayar muncet ya ini partai yang sangat krusial bagi barcelona karena jika sampai kalah di kandang ini mungkin akan terlempar kembali ke mungkin bisa saja terlempar ke UFA Oke sebelum memprediksi partai big match itu Mari kita segera memprediksi ataupun membahas partai yang pertama yaitu Entra Prangkut lawan olimpik Marseille ini kedua tim ini ada di grup D di grup D Entra Prangkut ada di juru kunci antara Marseille ada di posisi kedua ya jadi ini masih kompetitif keempat-empatnya ada Tottenham, Marseille, Sporting dan Entra Prangkut semuanya masih mempunyai kesempatan buat lolos karena selisih dari peringkat satu atau Tenham ke Entra Prangkut yang keempat juga ini masih mungkin untuk disusul ya hanya selisih tiga sekarang ini kesempatan bagi Entra Prangkut buat memenangkan pertandingan ini karena bertindak sebagai Tuan rumah yang akan menjamu Marseille bahkan di Bursa Handicap sendiri ini ini Prangkut diugulkan dengan memberikan kursus perempat bola kepada olimpik Marseille Handicapnya seperempat bola ya tapi Marseille juga ini sudah dua kali menang lebih bagus daripada Entra Prangkut ya mari kita segera prediksi Prangkut lawan Marseille dimana Prangkut memberikan kursus perempat bola kepada Marseille Entra Prangkut lawan olimpik Marseille bakal menang Prangkut oh tidak akan Prangkut lawan Marseille bakal menang Marseille oh maju mendorotku imbang Prangkut lawan Marseille bakal menang Marseille tidak akan musuhnya imbang Prangkut lawan Marseille bakal menang Marseille tidak akan Prangkut lawan Marseille bakal imbang satu-satu oke musuhnya ditemukan jawabannya adalah imbang satu-satu Entra Prangkut bertinak sebagai Tuan rumah diunggulkan dengan memberikan kursus perempat prediksi saya imbang satu-satu jadi saya pegang bawah pegang olimpik Marseille untuk bisa memenangkan pertandingan ini atau hanya bisa menahan imbang aja sudah cukup bisa menahan imbang Prangkut di kandangnya sudah cukup karena di fursus perempat oke beralih ke partai berikutnya partai super big match antara Barcelona lawan Bayern Munchen ini Bayern belum pernah kalah belum pernah seri semuanya menang ada di peringkat pertama dengan nilai sempurna yaitu 12 poin dari 4 kali kemenangan semuanya menang ya sementara Barcelona ada di peringkat ketiga ya di bawah bayang-bayang daripada Inter Milan yang berada di posisi ketujuh eh yang bernilai tujuh jadi ini bahaya sekali karena Inter lawannya lebih mudah daripada Barcelona ya taruhlah yang lolos di grup ini adalah Bayern Munchen ya karena ini diunggulkan sudah pasti lolos jadi 12 poin minimal 12 poin 4 kali menang sampai dengan pekan ke sekarang ini sudah pasti lolos tinggal memilih siapakah yang akan mendampingi Bayern Munchen apakah Inter ataupun Barcelona kedua-duanya masih sangat memungkinkan sementara Victoria Bersen tidak mungkin bisa lolos Inter mungkin bisa saja memenangkan pertandingan itu akan membuat Barcelona akan semakin terpuru ya ini akan berbahaya buat Barcelona jika sampai kalah lagi gitu saja atau dipalagi ini dikandang ya dikandang dikandang daripada Barcelona ya di pursa handicap sendiri ini Barcelona bertindak sebagai tuat rumah ini diunggulkan dengan menggulikan pursa perempat ya karena Barcelona permainannya juga lagi cukup menarik ini cukup gacor kalau di Liga Spanyolnya tapi ini lawannya bukan kaleng-kaleng ya Bayern Munchen mari kita segera prediksi pertandingan antara Barcelona lawan Bayern Munchen dengan Barcelona memberikan pursa perempat Barcelona lawan Bayern Munchen tidak akan Barcelona lawan Bayern Munchen tidak akan Barcelona lawan Bayern Munchen tidak akan Barcelona lawan Bayern Munchen akan imbang 1-1 tidak akan Barcelona lawan Bayern Munchen bakal imbang 2-2 oke akhirnya maju mundur imbang 2-2 ya Barcelona memberikan pursa perempat kepada Bayern Munchen Bayern Munchen superior tapi Barcelona yang mengepursa saya predisikan bakal berakhir dengan imbang dengan skor 2-2 ya dengan begitu saya pegang bawah pegang Bayern Munchen dengan menahan seperempat bola ya mudah-mudahan Bayern Munchen bisa menahan Barcelona di kandangnya atau bahkan Bayern Munchen bisa mengalahkan Barcelona dengan skor 1-2 tentu saja saya pegang Bayern Munchen pegang bawah ya eh pertandingan Super Big Match ini bakal mencinta banyak perhatian terutama ada partai Robert Lewandowski versus Bayern Munchen dimana Lewandowski tentu saja seperti kita ketahui semuanya para pecinta bola itu bertahun-tahun menjadi goal getter menjadi top skornya Bayern Munchen tapi sekarang hijrah ke Barcelona dan masih mempunyai taji yang cukup untuk bersaing untuk menjadi top skor di La Liga juga bahkan di Liga Champion jika Barcelona bisa berhasil berhasil makan Bayern Munchen disini mungkin atau apa ya bisa menyalipi Inter Milan musik kedua dan lolos bisa saja tapi itu agak-agak sulitnya karena ini lawannya juga Bayern Munchen oke mudah-mudahan pertandingan berjalan sesuai dengan predisisi imbang 2-2 saya pegang Bayern Munchen terima kasih sudah menonton aku sampai kembali ke video ini sap腹 nyes berikutnya